Tanggobontung, kebanyakan orang berpikir Tanggobontung itu masuk suruh sampai kojong Tanggobontung lah itu. Pada sebenarnya, Tanggobontung ini dari nama sungi. Jadi kalau dari peta tahun 1877, wilayah Tanggobontung itu dari sungi manggis sampai lah itu sungi sawah. Masuk di 36 iler. Jadi yang masuk di 36 iler ini, ialah sungi manggis, sungi gayam, sungi pelembang, dan sungi sawah. Yang sekarang kebanyakan nama-nama sungi ini, itu nama lurong kan? Untuk jalanan yang ada di Tanggobontung ini, itu dari tahun 1877 sudah terinformasi bahwa ada jalan itu. Namun jalannya kalau dari sungi manggis sampai ke pasar Tanggobontung itu, itu dulu namanya jalan Tanggobontung. Nah, dari pasarnya itu sampai ke ujung, itu namanya jalan sawah. Kemudian terinformasi juga di peta tahun 1914, bahwa jalan di Tanggobontung itu, itu sudah beraspal. Dan lebarnya itu kurang lebih 2 sampai 4 meter. Asal-muasal nama Tanggobontung. Sebenarnya tidak kati catatan khusus mengenai asal-muasal nama Tanggobontung. Ini dari cerita tutur. Kodon kabarnya, Tanggonya ini pendek. Karena Tanggonya diambil untuk nyambung di Tanggobontung yang ada di Tujulu. Karena pada saat itu Sultanah datang, peraunya sudah merapat, lagi surut. Akhirnya diambillah Tanggob 36 iler tadi untuk nyambung. Tidak dibalik ke lagi. Makanya di sana namanya Tanggob Panjang. Karena ini pendek, jadi Tanggobontung. Persi lain, memang Sultan itu datangnya ke 36 iler. Tapi karena daca merapat tadi surut, akhirnya dicari ke Tanggob Panjang. Yang paca untuk nyambung. Nah, Tanggob sambungan inilah yang disebut dengan Tanggobontung. Persi ketiga adalah bahwa masyarakat persisir sungi ini tadi, Tanggonya ini pendek. Pada saat lagi surut, tergingo kan ngontel-ngontel. Jadi pecah bontung, maka disebut Tanggobontung. Nah, inilah tiga versi yang ada. Mungkin ada tambahan versi lain? Jaturi di kolom komentar. Kampung 35 iler. Zaman dulu kampung ini disebut Tatang. Atau Gugutatang. Sekarang lebih dikenal dengan namu Palang Merah atau PMI. Ngapo dikata ke PMI, karena tahun 1947 waktu perang lima hari lima malam di Pelembang, di situ adalah rumah sakit daruratnya. Jadi kalau pejuang-pejuang yang cedera, itu dibawa ke situ dulu. Untuk wilayahnya, itu mulai dari sungi manggis sampai sungi kedukan. Tapi sebelah laut, kalau sebelah daratnya, itu 34 iler. Tapi kemudian 34 iler yang dihapuskan digabungkan ke 35 iler. Di zaman Belando, mulai sungi manggis sampai sungi Tatang, itu namanya jalan Tatang. Nah, dari sungi Tatang sampai ke sungi kedukan, itu namanya jalan sekolah baru. Jadi jalan yang aduh itu sebenarnya jalan lama. Kalau kita perhatikan, mulai dari 32 iler itu mencolot langsung ke 35 iler. Pertanyaannya, ke mana 33 dan 34 iler? 33 iler dulu aduh. Itu wilayahnya mulai dari sungi kebun gede sampai lah sungi kedukan di sebelah daratnya. Namu lamunya adalah kedukan bukit. Jadi di sini disebut gugup kedukan bukit. kemudian digabungkan. Tahun 1920 ilang nih. Digabungkan ke 32 iler. Untuk 34 iler, mulai dari sungi kedukan sampai lah sungi manggis. Sebelah daratnya juga. Namu lamunya adalah soa bujang. Kemudian 1920-an, itu digabungkan ke 35 iler. Itulah alasan mengapa 34 dan 33 iler itu tidak kate lagi. 32 iler. Namu lamunya adalah kebun gede. Jadi di sini disebut gugup kebun gede. Asal namunya ialah dari astana kebun gede. Tempat makam dari Sultan Muhammad Mansur. Kawasan ini kawasan tuwo. Dari peta tahun 1877 itu sudah terinformasi. Mulai dari sungi kedukan, yang bagian laut ya, sampai lah ke serengam itu, itu wilayah 32 iler. Atau kebun gede itu tadi. Kerennya lagi, jalan simpang tiga kebun gede itu, yang arah kelebak kranji, itu ternyata dari tahun 1877 itu sudah tergambar bahwa jalan itu adol. Bahwa jalan simpang tiga itu sampai kelebak kranji itu sudah jalan asfal. Yang luasnya dua sampai empat meter. Kampung 31 iler. Aduh tak, dari 30 menculat langsung ke 32 iler. Jadi sebenarnya sana dulu 31 iler ini adol. Di masa kesultanan namunya itu adalah serengam. Atau masyarakatnya disebut gugup serengam. Kemudian di masa Belando, gugup-gugup ini dihilang ke, dan serengam ini digentilah namunya dengan 31 iler. Yang luasan wilayahnya mulai dari sungi serengam sampai lah simpang suro. Yang sebelah darat. Wilayahnya itu meluas sampai ke arah darat, yaitu Talang Keranggo sampai ke Talang Gruni. Yang sekarang kita sebut dengan simpang Kapten Arifai. Kemudian di tahun 1920-an, Belando kembali menghapuskan 31 iler ini tadi. Yang sebagian wilayahnya itu masuk ke 30 iler. Sebagian wilayahnya lagi jadi perkampungan baru, yaitu Talang Keranggo. Nah, karena itulah Ngapo, sekarang ini Kelurahan 31 iler itu sudah kati. Ada tambahan? Silahkan share di kolom komentar. 30 iler. Dulu namunya suro. Jadi masyarakat di sini gugup suro. Iconnya ada di sini, yaitu Mejid Al Mahmudiyah. Atau Mejid Suro. Salah satu Mejid tertuo yang ada di Pelembang. Awal terbentuknya 30 iler ini, yaitu kawasan sebelah lautnya mulai dari sungi serengam, sampai sekitaran daerah lorong tanggo tanah. Turo ini dikatapkan kawasan elit, karena sebagai pintu gerbang untuk memasuki kawasan industri dan perdagangan. Setelah tahun 1914 baik, itu jalanan di depan itu, itu adalah jalan asfal yang lebarnya lebih dari 4 meter. Namun jalannya dulu, Karangantu. Di tahun 1920-an, 31 iler yang lokasinya di depan 30 iler itu dihapuskan. Dan wilayahnya itu sebagian masuk ke 30 iler. Karena itulah, nak sebelah darat atau sebelah laut di jalan, sekarang 30 iler galang. Nah, dulu ada tambahan? Silahkan share di kolom komentar. 29 iler. Dulu namanya sungi tawar atau gugur sungi tawar. Kawasan ini adalah kawasan elit, sentra industri pada masa itu. Karena apa? Berbatasan dengan suruh, yang merupakan kawasan elit dari peribumi, kemudian berbatasan juga dengan talang semu, yaitu kawasan elit dari Eropa. Dan berbatasan dengan skana, yang merupakan sentra ekonominya. Jadi ini adalah kawasan penting, karena itu dari tahun 1914 baik, jalanan di sekitar ini, itu sudah lebarnya 4 meter lebih, yang sudah beraspal. Namun-namun jalannya dulu, kalau dari suruh, itu namun sekarang ngantu. Sampai lah simpang tigo, sungi tawar itu tadi. Belok ke kiri, itu jalan sungi tawar. Kalau kita lurus, itu jalan pabean. Cepat mana sana dulu? Ada tambahan? Silahkan share di kolom komentar. 28 iler ini dulu disebut depaten baru. Ngapain depaten baru? Karena ada depaten lamonya. Karena baru tergambar di peta, itu 1917 baru muncul yang namunnya depaten baru ini. Namun depaten ini diambil dari tokoh, yaitu Adipati Abdurrahman, adik dari Sultan Mahmud Badarudin Duo. Karena dulu memang kawasan ini adalah tempat tinggal, dari Adipati Abdurrahman dan keluar gonyo. Kemudian di masa Belando, ini disebut daerah 28 iler. Yang kemudian lebih dikenal dengan kawasan skana. Nah, 28 iler ini luasnya dulu. Mulai dari jeramba sunyi tawar, sampelah ke ujung arah-arah BKB Sanongu. Jadi, pesanan wilayahnya. Dan ini adalah kawasan industri, kawasan perdagangan, dan pusat perekonomian Palembang pada masanya. Cepat mana sana dulu? Ada tambahan? Share di kolom komentar. Di Tanggobontung, ada lorong yang namonya Lorong Palembang. Asal-masal namonya itu dari namo Sungyi Palembang. Atau jangan-jangan, namo Palembang itu berasal dari namo lorong ini? Atau jangan-jangan yang katanya asal-masal namo Palembang itu dari Melimbang, itu mau melimbang emasnya di sini? Karena kalau kita jingo, daerah ini adalah kawasan tuho, dekat dengan Sungyi Besak, dan dekat dengan kawasan sejarah Karanganyar. Di Petalamuk, dulunya Sungyi Palembang ini bersanian. Ada kemungkinan adalah Sungyi Kurba. Tapi kondisinya sekarang mulai mengkhawatir ke mulai hilang dan dati jingo lagi. Iya, Sungyi Palembang dulu. Sejarah lama, Sungyi Palembang ke sini. Putamukali yang lembang-lembang di sini.